Memperingati hari pendidikan nasional, belasan berupa di Tulungagung menggelar pameran karya lukisan. Menggandeng dinas pendidikan setempat, kegiatan para seniman bertajuk mengecah waktu, diharapkan bisa turut menjadi media pendidikan karakter bagi anak-anak. Pameran lukisan di Balai Budaya Tulungagung digelar oleh perupa organisasi kesenian tanpa nama Orkes Tanam bersama Yayasan Tulungagung Culture Karnival mulai tanggal 29 April hingga 5 Mei mendatang. 45 lukisan berbagai aliran mulai dari aliran realisme, naturalisme, surrealisme hingga seni instalasi dipajang dalam pameran ini. Lukisan-lukisan tersebut merupakan karya dari 18 perupa anggota Orkes Tanam dan 7 perupa tamu. Menurut panitia kegiatan Elis Yusniawati, selain pameran lukisan, dalam kegiatan yang berlangsung selama 6 hari tersebut juga digelar berbagai kegiatan lain, diantaranya workshop melukis dengan media kaos, sarasehan budaya, malam sastra, dan seni teater. Kegiatan yang bertajuk mengecah waktu digelar dalam rangka memperingati 10 tahun Orkes Tanam dalam meramaikan dunia seni di Tulungagung, sekaligus memperingati hari pendidikan nasional. Sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional yang akan jatuh pada tanggal 2 Mei, bertepatan dengan itu bahwa Orkes Tanam itu merayakan 10 tahun keberadaannya mewarnai seni rupa di Tulungagung. Nah, bertepatan dengan itu pula, maka kami sinergikan dengan program pemerintah di mana pendidikan karakter berbasis seni budaya itu menjadi penting. Nah, ini kan seperti gayung bersambut ya, benang merahnya nyampe, makanya kita bikin gebiar hari pendidikan nasional yang kami laksanakan pada tanggal 29 hingga 6 Mei 2023. Terus ini diikuti oleh siapa saja? Baik, dalam serangkaian acara ini sudah pasti pameran seni rupanya itu oleh teman-teman Orkes Tanam dan beberapa perupa tamu. Di serangkaian acara lainnya, kami menggelar workshop seni rupa, workshop melukis dengan media kaos yang diikuti oleh 48 siswa-siswi di level SMP di Kabupaten Tulungagung. Nah, kita juga melibatkan ada komunitas film, komunitas stand-up, di setiap malamnya kan ada ini ya, terus ada malam sastra, malam teater. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Rahadi Puspita Bintara mengatakan, melalui media seni rupa seperti ini, bisa turut menjadi salah satu sarana pendidikan karakter pada anak. Dengan berkesenian diharapkan bisa membantu anak dalam mengelola emosi, sehingga ke depannya anak-anak mampu menapak ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi pribadi yang sukses. Jadi, panitia, penyelenggarakan kegiatan dasar warsa ini adalah dalam rangka juga untuk berkontribusi terhadap pendidikan karakter di, khususnya di Kabupaten Tulungagung, terhadap anak-anak mimpi di lingkungan pendidikan. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia bersama dengan perupaan, sehingga harapannya nanti dari teman-teman yang sudah memberikan workshop nantinya, itu akan betul-betul anak-anak ini bisa menjadi berkarakter satan, passion.